Haleluya, Shalom kekasih Tuhan Mari kita bersama-sama masuk dalam Pray From Home Sejak minggu yang lalu, berlalu, memasuki minggu ini Rasanya hari berjalan begitu cepat Tapi, kalau kita andalkan Tuhan, kita percaya Tuhan Kita akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak dalam nama Yesus kami bersyukur Bahwasannya kami dapat menjalani hari ini sampai malam bersama Tuhan Terima kasih ya Tuhan, buat pimpinanmu, buat penyertaanmu, buat berkatmu Dan biarlah malam ini ketika kami mendengarkan firmanmu Kami belajar untuk menjadi pelaku firmanmu Bersabda buat kami, kami siap mendengar dan melakukannya Dalam nama Yesus, sama-sama katakan Amin Haleluya Nah, saya mau sharing tentang cinta uang dan kekayaan Saya ambil dari pengkotbah 5 ayat 9 sampai 19 Dikatakan demikian pengkotbah 5 ayat 9 sampai 19 Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya Ini pun sia-sia Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya Enak tidurnya orang yang bekerja Baik ia makan sedikit maupun banyak Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan Sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya Demikian juga ia akan pergi Telanjang Seperti ketika ia datang Dan tak diperolehnya dari jeripayahnya Suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya Ini pun kemalangan yang menyedihkan Sebagaimana ia datang Demikian pun ia akan pergi Dan apakah keuntungan orang tadi Yang telah berlelah-lelah menjaring angin Malah sepanjang umurnya Ia berada dalam kegelapan dan kesedihan Mengalami banyak kesusahan Penderitaan dan kekesalan Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah Kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya Dengan jeripayah di bawah matahari selama hidup yang pendek Yang dikaruniakan Allah kepadanya Sebab itulah bahagianya Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya Untuk menerima bahagianya Dan untuk bersuka cita dalam jeripayahnya Juga itu pun karunia Allah Tidak sering ia mengingat umurnya Karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya Kalau kita membaca pengkotbah Pengkotbah menuliskan ini semua Bukan karena ia benci kepada kekayaan Bukan ia benci kepada uang Bahkan yang menulis ini adalah Orang yang sangat kaya Sangat berlimpah harta bendanya Dekasih Tuhan Salomo menuliskan pengkotbah Dan dia dikenal sebagai raja yang paling kaya sedunia Pada zaman itu Bayangkan semua aset-aset yang dia miliki Emasnya, perak, tidak terhitung Karena emas itu sangat berharga Perak seperti tidak ada artinya Dan mari kita belajar Tentang cinta uang dan kekayaan Sesungguhnya uang adalah alat pembayaran Hari ini ada uang kertas Ada uang koin Dan ada satu tambahan lagi Ada uang plastik Uang plastik itu kartu ATM Kartu kredit Dan sekarang semua Ada yang namanya Bisa transfer lewat virtual account Lewat Transfer-transfer yang lain Dengan barcode Dengan QR Semua Semua berkembang Sekarang orang tidak perlu Membawa uang secara fisik Yaitu uang kertas dan logam berlebihan Dia cukup Bawa satu kartu Atau kode tertentu Dan itu bisa untuk sebagai alat pembayaran Bahkan dengan jam kita Dengan smartphone kita Cukup tempelkan jam Ketempat alat pembayaran Itu sudah terjadi transaksi Jadi uang adalah alat untuk pembayaran Dan kita harus jujur Bahwa setiap orang butuh uang Anak saya sekolah Itu bayar pakai uang Ada yang bilang begini Kalau lagi marah Eh aku tuh bayar uang sekolah Pakai uang Nggak pakai daun Betul Bayar uang sekolah Pakai uang Beli Bumbu-bumbu Di Penjual melico Yang naik sepeda motor Setiap pagi Din-din-din-din-din-din Ya Mereka berjualan Dan kadang-kadang Penjualnya nggak pakai masker Yang berdatangan Ibu-ibu yang pakai daster itu Ya Juga nggak pakai masker Ya Setiap hari saya melihat yang demikian Tapi Kami juga belajar Untuk menjaga protokol kesehatan Jadi tidak ikut-ikutan Tidak pakai masker Ketika berbelanja Dan Kekasih Tuhan Setiap orang butuh uang Termasuk ibu melijo Yang jalan itu Alat pembayarannya bukan Ketika kita beli tempe Kita tukerin dengan tahu yang kemarin Enggak Tetap dengan uang Uang dapat menjadi alat bantu yang baik Alat penolong yang baik Alat penukar Transaksi yang baik Alat pembayaran yang baik Namun dapat menjadi Tuhan yang jahat Mengapa dapat menjadi Tuhan yang jahat? Karena kita menjadi budaknya uang Sehingga Pikiran kita uang 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 Segala sesuatu Selalu standarnya uang No Kita mau belajar standarnya bukan uang Standarnya adalah Tuhan dan firmannya Ini adalah undang-undang kerajaan Allah Dimana Allah sendiri yang memberikan undang-undang Semuanya standarnya ada disini Hal pertama Yang kita pelajari Dari cinta uang dan kekayaan Yaitu cinta uang dan kekayaan Orang yang cinta uang Tidak akan puas dengan uang Sudah punya rupiah Kita kumpulin Termasuk Sudah punya yang 75 ribu Ya yang paling baru kan 75 ribu Ya sampai hari ini Saya mungkin terlalu katrok Terlalu deso Pegang aja belum pernah Lihat pernah Di televisi Lihat di koran Tapi pegang belum pernah Tidak apa-apa Buat saya itu bukan sesuatu yang Luar biasa Istimewa Tapi kalau ada yang kirim juga boleh Nah Orang yang cinta kekayaan Tidak akan puas dengan penghasilannya Karena Dia merasa yang dia miliki Kurang 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 Dan kurang terus Orang yang cinta Uang Tidak akan pernah puas Dengan uang yang dia miliki Karena kalau kita Mau bandingkan diri kita Dengan orang lain Selalu Ada aja perbedaan Dan Kalau saya melihat Orang-orang terkaya di dunia Malah kita bisa melihat Gaya hidup mereka Berbeda dengan orang yang Pengen kaya Pengen kelihatan kaya Orang yang terkaya di dunia Itu rata-rata Tampilannya biasa Menurut kita Tapi Yang tanggung-tanggung itu Kelihatan luar biasa Malah Nah Orang yang cinta uang Dan kekayaan Sering mengorbankan Banyak hal Agar tujuannya tercapai Mari cek dalam hati kita Masing-masing Apakah kita ini Termasuk orang yang Cinta uang Dan kekayaan Memang Ada orang-orang tertentu Terlalu tabu Kalau ngomong uang Rasanya canggung Rasanya sungkan Tapi firman Tuhan Mengajarkan tentang Uang Keuangan Dan manajemennya Dan Saya betul-betul Belajar Tentang Apa yang dinamakan Teologi kemakmuran Kita harus memandang Ada teologi kemakmuran Yang dipelintir Sehingga jadi Negatif Tapi kita harus juga Bisa melihat Teologi kemakmuran Yang Tuhan maksud Dalam kebenaran Firman Tuhan Salah satunya hal ini Ini bicara tentang Teologi kemakmuran Yang benar Sudah dikasih Tuhan Pertanyaannya Sebelum kita Berdoa Bersama-sama Bolehkah kita Mengumpulkan Uang dan kekayaan Coba Budian jawab Boleh gak? Boleh Boleh banget Jadi Uang dan kekayaan Diberikan Tuhan Untuk kita kelola Pemiliknya siapa? Tuhan Tuhan pemiliknya Lalu dipercayakan Kepada kita Untuk kita kelola Jadi kita hanya Pengelola Tuhan pemiliknya Sehingga Tidak perlu Kewatir kekurangan Karena siapa Pemiliknya? Tuhan Tuhan Menyediakan buat kita Pas buat kita Cocok buat kita Karena Tuhan Tuhan tahu Kemampuan kita Dalam mengelola Keuangan Tuhan tidak pernah Memberikan kepada kita Berlebihan Atau kekurangan Cek dalam hati kita Kalau sampai kekurangan Berarti Kita Terlalu banyak Membeli Hal yang tidak perlu Ya Kalau kita kekurangan Dan kalau kita kelebihan Berarti Kita kurang memberi Kurang menabur Kurang menolong Orang lain Jadi Selalu Ada kecukupan Dalam hidup kita Dan Cukupnya Satu orang Dengan orang lain Beda Tapi Tuhan tahu Kapasitasnya Masing-masing Anehnya Uniknya Ajaibnya Bagi orang yang Beliver Not taker Menjadi pemberi Bukan penerima Bukan pengambil Kita melihat orang bahagia Ketika kita menolong mereka Kita ikut bahagia Itu yang luar biasa Setelah Kita boleh mengumpulkan Uang dan kekayaan Asal cara Dan tujuan Benar Caranya benar Tujuannya benar Maka Kita boleh Mengumpulkan itu Sehingga Makin Ditambah Ditambah Ditambahkan Perhatikan baik-baik Semua yang kita Kumpulkan Di bumi ini Tidak akan Pernah Kita Bisa Bawa Di dalam Kekekalan Waktu kita Kembali ke surga Uang dan kekayaan Tidak bisa kita Bawa Lalu apa yang Kita lakukan Uang dan kekayaan Itu Memang bisa Diwariskan Kepada Keluarga kita Kita wariskan Kepada orang-orang Dekat kita Kita bisa wariskan Kepada Lembaga-lembaga Yang kita Dukung Yang kita tolong Yang kita bantu Namun pada intinya Hidup kita Tidak tergantung Kepada uang Dan kekayaan Kita yang Mengendalikan Bukan dikendalikan Kita yang Mengontrol Bukan dikontrol Kita menjadi Tuhan Bukan menjadi Budaknya Jadi Perhatikan Gaya hidup Yang benar Dalam mengelola Uang dan kekayaan Bukan Berhidup Gaya Lewat Uang dan kekayaan Yang sudah Dipercayakan Kepada kita Jaga hati Untuk Tidak cinta Uang dan kekayaan Cintailah Tuhan Yang memberikan Uang dan kekayaan Kepada kita Kalau saudara Cinta Tuhan Apa yang dimiliki Tuhan diberikan Buat saudara Dipercayakan Buat saudara Nah ini konsep Pemikiran yang Harusnya kita ubah Saya harus cinta Tuhan Kalau saya cinta Tuhan Karena Tuhan Cinta saya Maka saya Menikmati Tuhan Dan apa yang Ia miliki Nah Seringkali Orang hanya Minta Mujizatnya Tuhan Bukan Minta Sang Pemberi Mujizat Kita mestinya Minta Sang Pemberi Mujizat Sang Pemberi Berkat Sehingga kita bisa Menikmati Mujizat Dan berkat Dari Tuhan Mari Jaga motivasi hati Untuk tidak mengejar Uang dan kekayaan Semakin kita kejar Semakin dia lari Dan semakin kita kejar Kita semakin menghabiskan Waktu Tenaga Pikiran Kesempatan Keluarga Demi uang dan kekayaan Orang pikir Waktu saya kerja keras Itu kan demi kamu nak Papa kerja keras Mama kerja keras Buat kamu nak Anaknya bisa berkata Papa gak pernah peduli Papa hanya bisa beri uang Buat papanya Aku kan beri uang Aku meneteskan Keringat Aku kerja keras Buat kamu Buat anak Papa cuma bisa beri uang Karena anak butuh perhatian Anak butuh waktu Jadi hari ini Ketika saudara berkumpul Dengan keluarga saudara Dalam Pray from home Ingatlah Bersyukurlah kepada Tuhan Lewat terjadinya Coronavirus ini COVID-19 ini Kita bisa stay at home Building family time Membangun waktu bersama dengan keluarga Membangun mesbah keluarga Jadi Nikmatilah waktu bersama dengan Tuhan Dan keluarga kita Jadilah orang yang bisa bersyukur Dan bersuka cita Dengan berkat Tuhan Ada orang Melihat Tetangga sebelahnya Suami Istri Anak-anak Dengan makanan yang sederhana Bisa tertawa Sementara dia Sementara dia Di rumah yang bertingkat Melihat dari kejauhan Dia iri Dia bisa beli Makanan yang begitu berlimpah Tapi tidak bisa membeli Kerukunan Kerukunan Family time yang indah Sudara dikasih Tuhan Uang tidak bisa Membeli family time Tapi lewat family time Kita bisa Membangun pola pikir yang benar Tentang uang dan kekayaan Uang dan kekayaan Bukan segalanya Tuhan adalah segalanya Ketika kita mengutamakan Tuhan Di atas segalanya Maka Uang dan kekayaan Itu hanya menjadi alat Kalimat terakhir Sebelum kita berdoa Jangan mau Diperbudak uang dan kekayaan Jadikan uang dan kekayaan Sebagai alat transportasi kita Menjadi kendaraan kita Kita kendarai Uang dan kekayaan Kita pakai Untuk menjadi Sarana Menghubungkan Satu tempat ke tempat yang lain Membangun Satu tempat ke tempat yang lain Menolong Satu pribadi Satu tempat yang lain Dan Saya yakin Setiap yang mendengar Setiap yang menyimak Memperhatikan Renungan firman Tuhan Malam ini Memiliki pola pikir yang berbeda Kita adalah orang yang kaya Di dalam Tuhan Karena kita punya Tuhan Yang punya segalanya Sekali lagi Kita adalah orang yang kaya Di dalam Tuhan Karena kita Punya Tuhan Yang memiliki segalanya Dan menciptakan segalanya Cintai Tuhan Di atas segalanya Dan nikmati Berkat-berkatnya Tuhan Yesus memberkati Kita berdoa Bapak dalam nama Yesus Hikmatmu Urapanmu Menolong kami Untuk mengerti Makna Uang dan kekayaan Kami Kami tidak mau Mencintai Uang dan kekayaan Kami tidak mau Diperbudak oleh Uang dan kekayaan Tapi kami mau pakai Uang dan kekayaan Sebagai alat transportasi Dalam kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan Tolong kami Untuk tidak menjadi tamak Bahkan juga tidak menjadi kikir Tapi biarlah Kami menjadi orang yang murah hati Seperti Bapak di surga murah hati Biarlah kami menjadi orang yang suka menolong orang lain Dan biarlah Lewat kehidupan kami Nama Tuhan yang selalu dimuliakan Terima kasih ya Tuhan Percayakan kepada kami Berkat-berkatmu Dan biarlah kami setia Mengelola berkatmu Sehingga Tuhan dapat percayakan kepada kami Lebih dan lebih lagi Terima kasih Bapak Sekarang Hamba berdoa Buat para kekasih Tuhan yang sedang Mengalami sakit Biarlah Sakit di tubuhnya Apapun jenis sakit penyakit itu Sakit stroke Sakit jantung Sakit paru-paru Sakit ginjal Diabetes Bronchitis TBC Demam berdarah Cikungunya Bahkan termasuk COVID-19 sendiri Yang sedang heboh hari-hari ini Tuhan Menjama Setiap Kehidupan yang sedang Mengalami sakit Setiap orang yang sedang Mengalami sakit Oleh bilur Yesus Mereka disembuhkan Bahkan Mereka belajar Patuh dan taat Ketika masuk di dalam rumah sakit Dimasukkan ruang isolasi Bahkan Akhirnya bisa masuk ke ruang Biasa Dan akhirnya Diizinkan untuk pulang Kami berdoa Biarlah semua Pasien Khususnya pasien COVID-19 Benar-benar Ketika mereka sudah pulang ke rumah Dapat menjadi berkat Buat orang lain Lewat kehidupannya Bagaimana Tuhan menyelamatkan hidupnya Roh jiwa tubuhnya Kami berdoa Tuhan Buat Ama Maria Di Surabaya Biarlah Tuhan Menjama kesehatannya Dan memulihkannya Secara total Sudah lebih Dari dua bulan Terbaring di rumah sakit Tuhan Menjama hidupnya Kami berdoa juga Untuk Deddy Paulus Yang ada di Solo Biarlah Semangat hidupnya Tetap menyala-nyala Dan Kesembuhan mujizat Ada dalam hidupnya Kami berdoa Untuk Pak Selamat Tuhan Menjamah Beliau Dari sakit struk Biarlah semangat Dan pengharapan hidup Ada padanya Terima kasih ya Abba Ya Bapak Kami berdoa Buat Pribadi-pribadi yang lain Yang sedang mengalami Sakit-penyakit Tuhan Menjamah oleh Bilur Yesus Khususnya Kami teringat juga Dengan Hamba Tuhan Pendeta Rudi Dan Pendeta Emi Yang sedang terbaring sakit Tuhan Menjamah kehidupan mereka Supaya mereka Disembuhkan total Dipulihkan total Sehingga Dapat Melayani Pekerjaan Tuhan Kembali Di dalam Protokol kesehatan Yang benar Kami bersyukur Kami berdoa Tuhan memperhatikan Kesehatan Hamba-Mamu ini Kami bersyukur Buat para Kekasih Tuhan Yang hari-hari ini Sedang Bergumul Denganmu ya Tuhan Membutuhkan Pekerjaan Membutuhkan Pertolongan Baik rumah tangga Persoalan Suami dan istri Persoalan Orang tua dan anak Persoalan Persoalan Keuangan Persoalan Masa depan Dan persoalan Persoalan yang lain Tuhan adalah Sumber jawaban Tuhan adalah Sumber solusi Tuhan adalah Sumber jalan keluar Dan Tuhan adalah Sumber hikmat Buat kami semua Kami menyerahkan Roh jiwa dan tubuh Kami dalam tanganmu Khususnya Khususnya para pengusaha Dan para karyawan Yang hari-hari ini Setiap hari bekerja Tuhan tolong Hambamu Yang bekerja Sebagai karyawan Maupun sebagai Pengusaha Tuhan menolong Mereka Untuk Selalu Menerima Hikmatmu Pengarahanmu Pertolonganmu Dalam mengelola Pekerjaan mereka Terima kasih ya Bapak Kami berdoa Buat pengelola-pengelola Pertambangan Pertambangan Batu bara Minyak Dan lain sebagainya Biarlah Tuhan Memakai mereka Untuk menjadi saluran berkat Buat negara-negara yang lain Lewat hikmatmu Lewat pertolonganmu Terima kasih ya Tuhan Kami berdoa Buat bangsa negeri Indonesia Biarlah Negeri Indonesia Mengalami Kesembuhan Pemulihan Dari sakit penyakit Dari resesi Dan biarlah Bangsa negeri Indonesia Aman Tertib Damai Sejahtera Kami berdoa Untuk rencana besok Di beberapa kota Salah satunya adalah Malang Ada demo Omnibus Law Kami berdoa Biarlah Demo itu berlangsung Aman Tertib Dan damai Aparat kepolisian Dapat Menjaga Dan melayani Masyarakat Malang Dan masyarakat Kota-kota lainnya Yang sedang Mengalami demo Demo-demo Khususnya demo Omnibus Law Kami berdoa Ya Tuhan Tuhan turut campur Tuhan memberikan cuaca Yang terbaik Tuhan memberikan Petugas-petugas Yang Mampu Menguasai diri Petugas keamanan Aparat kepolisian Aparat tentara Yang mampu Menguasai diri Dapat melayani Orang-orang Yang sedang Berdemo Dengan benar Dan baik Kami minta Ya Tuhan Tidak ada korban Tidak ada korban Yang jatuh Ketika orang-orang Berdemo Kami menyerahkan Bangsa Indonesia Dalam tangan Tuhan Dan biarlah Bangsa Indonesia Makin dewasa Dalam Mengemukakan pendapat Di dalam Mengelola kehidupannya Sehari-hari Terima kasih ya Tuhan Bangsa Indonesia Biarlah Dapat menjaga Protokol kesehatan Kami tak lupa Berdoa Buat Saudara-saudari kami Yang ada di luar negeri Biarlah Mereka Juga Menjaga Kesehatan mereka Mereka dapat Bekerja dengan Benar dan baik Dan Tuhan sendiri Yang memberkati Buat saudara-saudaraku Yang ada di Indonesia Di berbagai daerah Biarlah Tuhan melindungi Dan memberkati Kita semua Sebentar lagi Kami berdoa Untuk minta Berkatmu ya Tuhan Turunkan berkatmu Buat kami Perlindungan Penyertaan Pembelaan Pertolongan Hikmatmu Turunkan Kepada kami Di dalam nama Bapak Putra Dan Rok Kudus Di dalam nama Yesus Dan kami menerimanya Dengan ucapan syukur Dan penuh sukacita Sama-sama katakan Amen Tuhan Yesus Memberkati saudara Jadilah berkat Buat orang-orang Sekitar saudara Karena Tuhan Sudah memberkati Kita semua Haleluya Tuhan Yesus